Sahabat beriman tentu sudah tidak asing dengan buah huldi. Nama buah tersebut bahkan tertulis dalam Al-Quran, dan dianggap sebagai penyebab Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Lalu seperti apa buah huldi tersebut? Hingga kini masih menjadi teka-teki yang mungkin hanya Allah, Nabi Adam, Hawa, dan Iblislah yang tahu tentang buah tersebut. Namun, beberapa pendapat mengatakan buah huldi juga ada di bumi. Ada pula yang meyakini bahwa buah tersebut adalah anggur, apel, dan lain sebagainya. Pendapat tersebut tidak pernah mendapatkan bukti nyata, karena Al-Quran sendiri tidak pernah mendeskripsikan bagaimana wujud dan rasa buah huldi. Meski demikian, buah tersebut memiliki beberapa fakta yang mungkin belum sahabat beriman ketahui. Seperti yang kita bayangkan, bahwa di surga memang tersedia apapun, buah-buahan melimpah ruah dan tak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Semua buah diperbolehkan untuk dimakan sebanyak mungkin, tanpa rasa kekenyangan, dan tanpa rasa ingin buang hajat. Namun, Allah memberi pengecualian bagi Adam dan Hawa. Yaitu keduanya dilarang untuk mendekati pohon buah huldi, apalagi memakannya. Akan tetapi, keberadaan iblis rupanya berhasil membujuk dan memperdaya Adam beserta istrinya untuk melanggar perintah Allah. Mereka berdua pun mendekati pohon terlarang tersebut. Sebenarnya, Allah tidak pernah menyebutkan nama jenis pohon terlarang tersebut. Akan tetapi huldi sendiri diberikan oleh iblis, yang berniat menyesatkan manusia. Tanpa menampakkan diri, iblis mengatakan bahwa dia akan memberitahu Adam, tentang buah huldi dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Manusia yang diciptakan lengkap dengan nafsu pun akhirnya tergoda bujuk rayu iblis. Terlebih lagi, iblis juga mengatakan jika Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon tersebut, agar mereka berdua tidak menjadi kekal. Rayuan tersebut rupanya menggoyahkan keimanan Adam dan Hawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah memakan buah huldi, Nabi Adam merasakan sakit perut layaknya orang ingin buang hajat. Padahal, lazimnya penghuni surga tidak melakukan hal tersebut. Surga yang merupakan tempat suci, tentu tidak layak digunakan untuk membuang kotoran. Hal ini yang membuat Nabi Adam merasa kebingungan. Lantas Allah berfirman. Di mana kau akan membuangnya? Di atas tempat tidurkah? Tahta? Sungai-sungai atau di bawah pepohonan? Apakah ada tempat yang pantas untuk itu? Maka, turun sajalah ke dunia. Dan inilah yang dianggap penyebab mengapa Nabi Adam dan Hawa tetap harus turun ke bumi, meski Allah telah memaafkan kesalahan mereka. Ketika Nabi Adam memakan buah huldi, ia bukan lagi manusia suci sebagaimana penghuni surga yang lain. Ahli tafsir menyimpulkan bahwa buah tersebut berasal dari bumi. Pasalnya, sifat utama buah huldi adalah dapat membuat manusia lupa diri. Buah huldi juga membangkitkan hawa nafsu lawamah. Yang dimaksud lawamah sendiri adalah yang membangkitkan nafsu ragawi yang melekat pada unsur tanah. Sifat-sifat dasar tanah yang merupakan berasal dari bumi, lokasi yang dijelaskan Allah sebagai satu-satunya tempat yang layak untuk membuang kotoran. Tidak ada penggambaran yang nyata tentang bagaimana dan seperti apa rasa dari buah huldi tersebut. Hal itu yang membuat banyak orang berpendapat, jika buah tersebut sejatinya juga ada di bumi. Namun, sejatinya Allah menciptakan huldi, yang tidak lain adalah sebagai cobaan bagi Adam dan istrinya Hawa. Sebab, ketaatan kepada Allah adalah harga mati, yang harus dimiliki setiap hamba. Meski demikian, pada hakikatnya Allah sudah menggariskan takdir, bahwa manusia akan dijadikan pemimpin di bumi, dan bukan menjadi pemimpin di surga. Itulah fakta tentang buah huldi yang dianggap penyebab Nabi Adam dan Hawa turun ke dunia. Sebagai manusia yang merupakan keturunan dari Nabi Adam, setidaknya kisah tersebut bisa menjadi cerminan bahwa melanggar perintah Allah hanya akan merugikan diri sendiri. Semoga kita senantiasa bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Terima kasih telah menonton!